Cuaca sekarang tidak nentu lor, kadang panas, kadang hujan. Nah, membuat salah satu rumah warga di kecamatan senyerang longsor. Atas kejadian tersebut, BPBD menghimbau masyarakat di tiga kecamatan untuk tetap waspada. Pasalnya kejadian alam seperti longsor ini bisa terjadi kapan baik lor. Nah, memang konyol kita dihimbau untuk tetap waspada dan hati-hati lor. Yang mana informasinya? Kita pantau, di pantauan Bang Jek. Sabtu 18 Juni 2022 di kecamatan senyerang, tepatnya di RT2 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa longsor. Yang membuat jalan lingkungan di kawasan tersebut retak dan beberapa rumah rusak berat di bagian belakang. Hal ini seperti terekam oleh video amatir warga sekitar. Peristiwa ini terjadi begitu cepat dan beruntung tidak memakan korban jiwa. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Kesiap Siagaan dan Sar Peras BPBD Tanjung Jabung Barat, M. Isya. Menurutnya, kejadian tersebut begitu cepat terjadi sebab rumah warga tersebut tidak jauh dari bibir sungai atau dekat dari sungai. Selain itu dijelaskan Isya, setidaknya ada tiga kecamatan yang menjadi insten Sarawan Longsor, yakni kecamatan Kuala Betara, Pengabuan, dan kecamatan Senyerang. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai diminta untuk tetap waspada, terutama ketika hujan. Ada satu rumah yang ambuk atau yang terbawa arus longsor, jalan putus, terjadinya jalan putus, sehingga akses jalan untuk menuju ke lorong-lorong terdekat, itu tidak bisa dilakukan. Kami dari BPBD mengimbau kepada masyarakat, khususnya ada beberapa kecamatan yang sifat biarawan longsor, yaitu kecamatan Senyerang yang sekarang telah terjadi longsor, kecamatan Pengabuan, maupun kecamatan Kuala Betara, yang mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, dan cepat tanggap, sigap dalam menghadapi bencana dan melakukan kepada istansi yang terkait di desa itu sendiri, sehingga kita cepat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya longsor itu. Lebih lanjut, Isya menambahkan, BPBD selalu standby dalam hal kejadian baik musibah longsor, tenggelam, dan kebakaran lahan, dengan catatan laporan kejadian masuk dan diketahui oleh kantor BPBD Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.